Intro Antasari Ashar, nama itu seakan menjadi sumber berbagai kasus yang mengundang kontroversi di negeri ini. Sejak diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan periode tahun 2000-2007, Antasari sudah membuat kejutan yang tak begitu menyenangkan. Antasari dianggap menjadi penyebab buronnya Tommy Suharto dalam agenda eksekusi setelah putusan Mahkamah Agung turun terkait kasus korupsi tukar guling gudang bulog PT Gorobatara Sakti, Utomo Mandala Putra, dan Ricardo Gelahail pada tahun 2000. Selain itu, ketika gerasi Tommy ditolak presiden, Antasari juga tak langsung mengeksekusi hukuman terhadap putra kesayangan mantan presiden Suharto itu. Atas dugaan kesalahan prosedur eksekusi, Antasari bahkan sempat menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Namun kontroversi kasus putra Suharto itu tidak menghalangi pengangkatan Antasari Ashar menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah mengalami uji kepatutan dan kelayakan DPR, Antasari mengungguli calon lainnya, yaitu Chandra M. Hamzah. Antasari meraih 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi 3 DPR. Antasari Ashar terpilih menjadi Ketua KPK periode 2007-2011 pada 5 Desember 2007. Antasari memimpin KPK bersama 4 Wakil Ketua, Chandra M. Hamzah, Bibit Samadrianto, Haryono, dan Muhammad Jasin. Di bawah kepemimpinan Antasari Ashar, KPK semakin menunjukkan kemampuan, keteguhan, dan independensinya memberantas korupsi. KPK berhasil menangkap Jaksa Urib Tribunawan dan Artalita Suryani tahun 2008 dalam kaitan penyuapan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Syamsul Nur Salim. Kasus ini jadi operasi tangkap tangan kakak pertama senilai 660 ribu dolar Amerika atau 6 miliar rupiah lebih. Berungkap pula penyimpangan aliran Daner Bank Indonesia hingga menyeret besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia Pohan, masuk jeruji besi. Kemudian juga penangkapan anggota DPR yang juga suami pedangdut Kristina Al-Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Dan sejumlah kasus korupsi lainnya yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan pecabat negara. Nama Antasari Ashar sebagai ketua KPK makin meroket. Sejak saat itu KPK dianggap momok menakutkan. Tentu saja bagi para koruptor. Salah satu kasus yang paling mengemparkan ketika itu adalah saat KPK dibawa ke pemimpinan Antasari Ashar menyadap telepon genggam milik Jenderal Bintang 3 kabar reskrim Mabespori, Komjen Susno Duwaji, hingga lahirlah kontroversi cicak buaya. Sayangnya masa keemasan Antasari Ashar sebagai ketua KPK hanya bertahan 2 tahun. Dengan sangat mengejutkan, Antasari disangka sebagai otak pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Julkarnain. Ironisnya, kemudian diketahui motif pembunuhan itu adalah cinta segitiga antara Antasari Ashar, Nasruddin Julkarnain, dan seorang Kedigov cantik bernama Rani. Hingga akhirnya, pada 11 Oktober 2009, suami Ida Laksmiwati, ayah dua orang putri ini, diberhentikan dari posisinya sebagai ketua dan anggota KPK, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 2009. Pada tanggal yang sama juga, Antasari diponis 18 tahun penjara pada sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada 6 September 2011, Antasari Ashar mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya, tetapi ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat. Hingga kini, Antasari masih meringkuk di penjara. Namun kisahnya masih jadi perbincangan yang menarik. Ketua lembaga anti korupsi jadi dalam pembunuhan karena jatuh cinta dengan seorang Kedigov. Dengan segala kontroversinya, Cakrawala menelusuri jejak Antasari Ashar. Bangka Belitung jadi tujuan bernama tim Cakrawala jejak. Antasari Ashar lahir di kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada 18 Maret 1953. Lahir dari pasangan Haji Ashar Hamid dan Haji Asnani, Antasari Ashar adalah anak keempat dari 15 bersaudara. Keluarga Antasari cukup terpandang di kotanya. Maklum saja, bapaknya Haji Ashar Hamid adalah kepala direkturat pajak di Pangka Belitung. Rumah keluarga Antasari berada di jalan lingkar jati nomor 125 Taman Sari, Pangkal Pinang Bangka. Namun rumah ini telah lama dijual ketika ayah Antasari pindah tugas. Meski begitu, Antasari ternyata masih begitu dikenang di kampung ini. Kami bertemu seorang nenek berusia 90 tahun yang pernah menjadi tetangga keluarga Antasari. Nenek sudah lama tinggal di sini? Sudah. Berarti tetangga sama keluarga? Sama keluarga Azari. Oh iya, keluarga Azari. Yang lahir di sini, Pak. Lahir di sini? Haa. Terus, anak-anak nenek teman main? Main, Pak. Antas apa? Antas ini suka datang ke sini atau? Suka datang ke sini main? Suka main di rumah, ya lah. Kalau yang nenek tahu, Antasari itu seperti apa waktu kecil? Orangnya gimana? Baik, dia. Mereka itu memang mau beli rumah ini. Jadi ada amanat lah mereka ya, dari orang tua sebenarnya. Selanjutnya, tim menuju Sungai Liat. Ada kakak sepupu Antasari yang tinggal di sana. Dibilang, Antasari ini anak cucu kesayangan nenek. Dia orang yang ingin maju. Kami-kami ini selalu dipoksakan. Harus belajar, belajar. Harus belajar. Jangan. Keluar dari kampung. Kalau saya melihat, tidak mungkin. Tidak ada, keluarga kami tidak ada yang begitu. Bukan artinya saya membesarkan keluarga, bukan. Tapi memang orangnya marah saja jarang sih. Nah, ini rumahnya Antasari. Waktu masih kecil, sebahagia saya masih di Semperan. Perjalanan mencari jejak Antasari, kami lanjutkan ke Tanjung Pandan, Belitung. Antasari menghabiskan masa kecilnya di Belitung, di daerah yang dikenal sebagai Batu Satap, dan kini populer sebagai negeri Laskar Pelangi. Antasari lulus SD pada tahun 1965. Kemudian mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, Tanjung Pandan. Pada masa itu, sekolah ini bernama Holland Indy School. Kami berhasil bertemu Heru dan Zakaria, sahabat Antasari sejak SMP. Di sebelah mana Pak? Bapak Tersari disini. Pokoknya ruang ini. Tapi dulu mejanya enggak pisah gini. Jadi berdua itu satu meja miring gitu. Jadi bangkunya. Nah, mejanya enggak begini. Kalau saya disini. Terus, karena waktu itu kan anak-anak lelaki kan seperti di belakang. Yang cewek di depan. Bapak Tersari itu udah kelihatan dari awal itu, dia itu kalau berpakaian selalu rapi. Jadi kalau pakai kaos patu itu, kaos kaki itu dia enggak pernah dicepot atau di... apa? Dijatuhkan ke bawah gitu kan. Tetap rapi lah. Beliau itu orangnya... Kiria juga ya. Terus sering toleransi dengan teman itu tinggi sekali gitu. Jadi, kalau pun ada teman-teman yang susah, beliau sering menghibur lah datang gitu kan. Bersama Heru, kami melihat rumah keluarga Antasari di Jalan Merdeka No. 17, Tanjung Pandan, Belitung. Nah, ini rumahnya Pantasari. Waktu masih kecil, sebaiknya saya masih di SMP lah dulu. SMP, Pak, ya? Tahun-tahun, 4-5 lah dia di sini. Jadi, kenangan masa kecil di sini, Pak, ya? Masih kenangan masa kecil, karena kita sering main ke sini, terus sekolah-sekolah, kita sering jemput, terus main-main ke sini juga kalau udah selesai sekolah. Kantornya sebelah sini, kantor bapaknya Pak Antasari di sini. Tapi mungkin sekarang bangunannya udah berubah. Kalau dulu kan masih ada bangunan lama lah. Kalau sekarang udah berlihat. Antasari menempuh pendidikan SMA di Jakarta dan lulus tahun 1971. Kemudian Antasari melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Rimunjaya, jurusan Tata Negara, dan di Wisuda tahun 1981. Saat kuliah, Antasari sangat aktif berorganisasi. Dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Bahkan, Antasari pernah ikut demonstrasi menemput Presiden Soeharto Lengser pada tahun 1978. Antasari memang dikenal sebagai sosok yang serius. Kami mengetahuinya ketika bertemu adiknya, Asher Lena Ashar, di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi, ada waktu momen tertentu dia serius. Ada momen tertentu dianya bercanda, ya bercanda, gitu loh. Tidak harus yang gimana. Memang kesannya agak seram. Tapi beliau baik. Dia dengan adik-adiknya yang ngomong banget. Jadi harus, kamu harusnya begini. Yang ini begini. Tapi, sewaktu kalau kita memang enggak terangurut, ya apa ya, marah juga, gitu loh. Karir Antasari Ashar dimulai di Badan Pembinaan Hukum Nasional, DPHN, Departemen Kehakiman pada tahun 1981. Karir Antasari di Kejaksaan bisa dibilang cukup bagus dan cepat. Sebelum akhirnya jatuh, karena dugaan pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnain. Dan, ya saya kira semua kasus ya, dari sejak saya 8-9 angani korupsi, saya puas, hasilnya berhasil tuntut. Ada kasus ya, yang tahun 2000-an cukup membuat masyarakat jadi semua perhatian ke saya juga selesai, juga musuhkan kepuasan. Tapi, masalahnya sekarang adalah bukan puas tidak puasnya, artinya masalahnya bahwa tanggung jawab saya sebagai jaksa, yang melaksanakan tugas secara profesional dan profesional, bisa saya menjawabkan kepada institusi maupun publik. Jadi, disitu sebetulnya bukan antasarinya, tetapi lembaga kejaksaannya. Ini sih, kita kangen gitu kan. Pak, kangen dan nggak teringat, papa harus begini gitu. Antasari Ashar menikah dengan Ida Laksmiwati tahun 1983. Dari pernikahan itu, Antasari dikaruniai dua orang putri. Antasari juga sudah mempunyai seorang cucu. Kami bertemu dengan Ida Laksmiwati, dirumahnya di kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Dia nggak kelangsung ke saya, dia minta langsung ke orang tua saya. Dan dia ngelamarnya itu di kantor SWAT. SWAT itu di Angkatan Darat, kantor pusat Angkatan Darat di Merdekas itu. Karena saya bilang, kalau mau, saya tadinya ini orang nggak bakal berani lihat orang tua saya. Ternyata, kalau mau ya minta aja langsung. Saya pikir nggak bakal mau, nggak berani bukan nggak bakal mau. Ternyata dia mau, dipanggil ayah saya, suruh datang ke kantor, dia datang. Iya, dan dengan segala percobaan sampai di sana dia didiemin. Jadi sambil kantor tangan, dia duduk di depan, mau ditunggu. Jadi memang dikerjain apalah gitu sama bapak saya waktu itu. Mungkin ngetes gitu gimana mama-mama ya. Udah diizinin. Udah, kita pas 1 Januari 1983. Istri dan kedua putri antasari, Andita dan Ajeng, tahu persis pekerjaan sang ayah ketika itu. Sangat mencita waktu bersama keluarga. Anak dan istri antasari juga sangat menyadari. Pekerjaan antasari mengundang resiko besar bagi kehidupan mereka. Sebelum ada kasus itu, saya kena teror. Ya, sejak masukin banyak pejabat. Teror seperti apa? Ya, seperti saya, contohnya ke Jain. Tau-tau ada motor, hati-hati. Kalau hati-hati, sebentar lagi gilirannya gitu. Nah, saya pikir apa ya. Terus saya bilang ke bapak, ada orang kayak gitu, ah udahlah, gak usah dirau. Yaudah, ya terus berapa lama lagi, terus ada SMS. Namun ketegaran sang ibu tidak bisa mempendung kesedihan dan rasa terpukul kedua putri antasari saat mengetahui ayah mereka ditahan. Kedua putri antasari saat itu sedang berada di Australia. Aku memutuskan untuk, apa ya, pendidikan bisa nanti, aku harus pulang. Aku stop, bisa naku pulang. Bapak itu kedengeran banget suaranya. Papa, 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 ini papa lagi. Terserah papa, tapi terdengar suaranya tuh, dia nahan. Jadi, nah, kitanya juga. Oh, iya, ma, iya, kita disini juga gak apa-apa, tapi kita belum sampe-sam, nahan gitu. Kalau iya, papa sama sekali putus komunikasi. Dan papa juga masih, kita sampai ke Jakarta, kita juga gak bisa langsung ketemu papa. Kitanya belum siap, papa juga belum siap. Kondisinya juga sangat amat dibatasi saat itu. Kayak apalah, tahanan apa gitu, saya juga gak ngerti. Beda banget lah kalau kita lihat korup-korup-korup sekarang tuh jauh gitu. Betul ketemu sama papa tuh sekitar satu bulan setelahnya. Satu bulan, satu setah bulan setelahnya. Baru kita ketemu papa. Itu pun di dalam ruangan. Ada polisi di dalam ruang kita bertemu. Jadi, kita tidak bisa berpuasa juga. Tetap di awas. Apa langsung belum kita berdua? Gak ada kata-kata. Putri pertama Antasari, Andita, menikah saat sang ayah berada di balik jeruji besi. Sebelumnya, Ahdian Syah menemui Antasari Ashar di penjara saat meminang Andita. Kamu serius sama anak saya? Ya, saya serius. Ya, kalau serius ya, saya tidak bisa ngelarang. Bapak kangen dan gak terima papa harus begini gitu. Kita semua hidup harus tanggung jawab sama pilihan sama perbuatan gitu. Kalau kita salah ya, kita harus tanggung jawab. Itu yang papa aja. Tapi yang bikin kita sedih adalah, kenapa sesuatu yang gak kita lakuin harus kita yang tanggung jawab gitu. Tapi siapa aku bisa memutuskan papa bisa membebaskan apa-apa kan gak bisa. Itu semua hukum. Tapi papa sama sekali tidak bersalah. Ya, aku coba pengen papa balik ke rumah. Kumpul lagi, sekarang udah ada cucu. Jadi main lagi. Jadi papa ngajar aja kali ya. Itu, kayak dunianya bukan dunia papah banget ya. Karena ini penuh politik. Papa bukan orang politik, papa orang hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, omong. Oh, omong. Terima kasih.